Di sisi lain, Partai Nasdem dan PKB mendatangi kantor PKS di Jakarta Selatan. Ini menjadi silaturahmi pertama antara Nasdem, PKB, dengan PKS pasca deklarasi bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disambut sejumlah pimpinan kader termasuk Presiden PKS Ahmad Syaihu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan tujuan ini bertujuan menyamakan pikiran sekaligus memberitahu secara resmi soal pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. Nasdem berharap, setelah pertemuan hari kemarin, PKS bisa memutuskan dan menerima pasangan Anies Caimin. Ingin menyamakan pikiran, persepsi, sekaligus mungkin pemberitahuan secara resmi bahwa Nasdem dan PKB sudah maling menyampaikan deklarasi tentang capres Anies dan Caimin. Nah, harapannya tentunya PKS juga segera melakukan, memutuskan atau menerima pasangan calon yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB. Sementara itu, PKS akan menggelar rapat Majelis Syuro Jumat pekan ini untuk menentukan sikap soal bakal cawapres pasangan Anies Paswedan Muhaimin Iskandar. PKS mengaku sudah ada yang menggoda untuk membuat poros baru. PKS pun menanggapi ajakan itu sebagai hal yang wajar. Dua, ada yang menggoda. Ada yang menggoda. Siapa, Bimp? Dengar-dengar P3. Dia mau pks, katanya mau bikin poros baru. Sudah, sama-sama. Itu biasa. Tapi jangan tergadu dengan yang digoda. Yang menggoda dan digoda. PKS tidak tergoda. Sudah udah rapat. Amin. Amin. selamat menikmati